UPTD Samsat Tanjung Jabung Timur bersama Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur laksanakan razia gabungan. Razia gabungan ini guna memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar taat membayar pajak kendaraan. Menindaklanjuti Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, Pemprov melalui UPTD Samsat Tanjung Jabung Timur dan Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur melaksanakan razia gabungan di beberapa titik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam agenda kegiatan razia gabungan ini, UPTD Samsat dan Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penindakan serta sosialisasi kepada masyarakat agar selalu taat akan pajak kendaraan. Tak hanya itu, sasaran pada razia gabungan kali ini menyasar kepada kendaraan pelat luar daerah agar segera melakukan balik nama kendaraan. Kepala UPTD Samsat Tanjung Jabung Timur, Asnawi, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan kali ini meneruskan daripada program pemutinan diskon pajak kendaraan oleh Pemprov Jami. Di mana kendaraan yang mati pajak selama 15 tahun bahkan lebih hanya cukup membayar 2 tahun pajak kendaraan. Asnawi juga menghimbau agar masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut untuk membayarkan pajak kendaraan mereka. Kita minta pada samsat untuk mengevaluasi kendaraan baik yang pelat luar maupun pelat alam yang mati pajak. Karena ini ada pemutihan dari kebijakan Pak Timur Jandi, maka saya mengharapkan kepada masyarakat Tanjung Jabung Timur untuk membayar pajak. Yang 10 tahun atau 15 tahun cukup bayar 2 tahun. Kemudian di samsat Tanjung Jabung Timur, kita sudah ada cetak pelat, khususnya pelat roda 4 maupun roda 2 untuk pelat Tanjung Jabung Timur. Untuk diketahui, saat ini capaian PAD selama program pemutihan telah mencapai Rp19.295.000.000 dari target Rp22.279.000.000 di mana program pemutihan akan berakhir pada 19 Desember nanti. Wahyu Mubarak, Cek TV, melaporkan.